Seorang wanita berinisial LS 23 tahun ditemukan tewas bersimba darah di semak-semak dekat jalan Stadion Badak Pandeglang, Kelurahan Saruni, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jawa Barat. Selebgram cantik itu tewas dibunuh mantan pacarnya berinisial RA 21 tahun yang gelap mata karena korban memiliki kekasih baru. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Tidak butuh waktu lama, RA berhasil diamankan di kediamannya di daerah Cipacung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang. RA menghabisi korban dengan cara dicekik, lalu dihantam menggunakan kloset. Dengan adanya kejadian pembunuhan tadi malam yang terjadi di Stadion di Pandeglang, Alhamdulillah kami saat ini berhasil mengamankan pelaku. Ada pun kalau untuk motif sendiri setelah kita lakukan interogasi, ini masalah hubungan ya, pacaran, jadi cinta segitiga antara korban, pelaku, dan satu teman laki-laki lainnya. Setelah menghabisi nyawa LS, RA melarikan diri sambil mengambil tas korban yang berisi handphone dan laptop. RA dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ia mengaku gelap mata karena cinta yang sudah terjalin hampir 5 tahun, kandas di tengah jalan. Sebelum kejadian, pernah janjian dulu atau gimana? Tidak sengaja. Terima kasih telah menonton!